Halo assalamualaikum welcome back to my channel ayah catur oke teman-teman semuanya sesuai sama judul hari ini aku bakal ngasih tutorial lengkap gimana caranya daftar tiktok affiliate program yang terbaru di tahun 2024 ini nah di dalam video ini tutorial yang bakal aku kasih tuh nanti akan menggunakan akun yang masih baru nih teman-teman ya masih 0 followers belum ada postingannya sama sekali tapi akun ini nanti bakal langsung diterima sama pihak tiktok hanya dalam waktu 5 detik aja jadi udah tepat banget kalau misalkan kalian nonton video ini sampai habis ya karena cara daftar yang dulu atau tahun lalu dengan yang sekarang itu sudah berbeda pokoknya disini nanti aku bakal ngasih tutorialnya secara lengkap banget mulai dari gimana caranya membuat akun tiktok gimana caranya daftar tiktok affiliate program gimana cara kerjanya gimana cara mendapatkan komisinya sampai dengan kita mencairkan komisinya jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku seputar affiliate program yang lainnya dan buat kalian yang mungkin gagal fokus sama baju dan juga hijab yang aku pakai nih ya ini tuh dari Sephra Collection dia adalah brand baru harganya murah-murah semua untuk hijabnya sendiri tuh harganya mulai dari 20 ribuan aja dan keunggulannya adalah gak disetrika pun dia tetap rapi paripurna kayak gini ini pun tadi gak aku setrika ya oke gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita menuju ke tutorialnya berikut ini check it out oke teman-teman untuk yang pertama kita harus sudah punya akun tiktok dulu ya kalau misalkan kalian belum punya akun tiktok kalian harus download dan juga daftar dulu ya caranya sangat gampang sekali langsung aja kita klik playstore kemudian kita ketik tiktok seperti ini next kita langsung klik install aja setelah sudah terinstall kita klik di bagian menu buka kemudian kita bakal sudarakan ke tampilan ini klik setuju dan lanjutkan kemudian klik profil kemudian nanti bakal muncul ini kita klik di bagian mendaftar selanjutnya kita bisa mendaftar menggunakan nomor telepon atau email kita juga bisa daftar dengan facebook ataupun dengan google disini aku mau daftar dengan email aja aku klik kemudian disini aku masukkan email aku setelah sudah dimasukkan kita disuruh memasukkan tanggal lahir kita setelah sudah dimasukkan tanggal lahirnya kita klik berikutnya kemudian buat nama panggilan disini aku buat aja nama panggilan aku sehari seperti ini aja klik konfirmasi kemudian nanti kita bakal sudarakan ke tampilan ini jadi kita sudah punya akun tiktok sesimpel itu ya selanjutnya kita bisa lihat nih teman-teman ini adalah akun tiktok yang baru aja kita buat jadi untuk daftar tiktok affiliate ini nanti kita akan menggunakan akun tiktok yang benar-benar 0 followers kalian bisa lihat nih ya benar-benar followersnya tuh masih 0 benar-benar belum ada postingan belum ada apa-apanya gampang banget kan langsung aja kita close ini ya kita masuk aja di playstore lagi kemudian kita harus download dulu tiktok shop seller center nah kalian bisa lihat nih ya ada tiktok tokopedia seller center ini adalah yang terbaru kita klik install selanjutnya setelah sudah terinstall kita klik di bagian menu buka selanjutnya kita bakal sudarakan ke tampilan ini kita klik daftar dengan akun tiktok kemudian kita bakal sudarakan ke tampilan ini klik menu konfirmasi selanjutnya kita bakal sudarakan ke tampilan yang ini kita klik di bagian menu otorisasikan next kita bakal sudarakan ke tampilan ini kita disuruh verifikasi dokumen ya nah disini untuk yang pertama untuk apa jenis usaha anda silahkan kalian pilih bisnis perorangan seperti ini aja kemudian untuk bagian nama toko silahkan kalian isi nih teman-teman ya jadi misalkan kalian gak punya toko itu gak masalah kalian isi ngasal aja gak apa-apa nih teman-teman ya jadi ini bukanlah toko yang harus kita daftarkan untuk jualan bukan ya langsung aja disini aku isi sari-sari 123 kemudian di bagian verifikasi pemilik kita disuruh upload foto KTP atau foto paspor kalian bisa pilih salah satu saja nah misalkan disini aku mau upload foto KTP nih teman-teman ya catatan penting buat kalian foto KTP yang kalian upload harus sesuai dengan data rekening yang kalian daftarkan nanti jadi misalkan nih kalian gak punya KTP nih ya belum punya KTP kalian bisa mendaftarkan KTP orang tua ataupun KTP kakak pokoknya orang yang kalian percaya ya dengan catatan data tersebut harus sama dengan nomor rekening yang kalian daftarkan jadi misalkan nih aku mau daftarin KTP ibu aku jadi nanti untuk nomor rekeningnya juga yang aku daftarin nomor rekeningnya ibu aku jadi harus sama gitu loh teman-teman ya satu nama nah oke disini langsung aja aku klik upload disini kemudian setelah kita masukkan foto KTPnya di bagian nama perwakilan hukum itu bakal terisi secara otomatis mulai dari nama sesuai KTP nomor KTPnya dan juga tanggal lahirnya sudah terisi secara otomatis kalian harus cek lagi ya apakah sesuai dengan data yang kalian masukkan kalau misalkan sudah sesuai kita langsung scroll aja ke bawah kemudian di bawah kita disuruh masukkan informasi kontak tambahan jadi karena tadi kan aku ngedaftarinnya pakai email ya jadi disini aku disuruh masukkan informasi kontak tambahannya itu nomor HP gitu loh teman-teman ya kalau misalkan tadi kalian daftarnya pakai nomor HP pasti kalian disuruh masukkan alamat email nah kalau misalkan sudah aku masukkan nomor HPnya kita klik kirim ulang kode selanjutnya aku buka WhatsApp aku aja setelah aku buka WhatsApp nih teman-teman ya udah ada disini ada OTPnya udah tercantum disini langsung aja aku masukkan kode OTP yang udah dikirim ke WA aku aku masukkan ke dalam sini nih ya setelah sudah kita masukkan langsung aja kita klik di bagian menu simpan ini selanjutnya kita bakal langsung diarahkan ke tampilan ini kita disuruh mengecek lagi nih ya apakah informasinya sudah bener mulai dari nama toko nama sesuai KTP nomor KTPnya udah bener apa belum kalau kita ngerasa udah bener kita langsung klik aja di bagian menu konfirmasi selanjutnya bakal ada notifikasi seperti ini berhasil dikirim jadi teman-teman data-datanya sudah kita masukkan tadi itu sudah berhasil dikirim dan sedang ditinjau oleh tim TikTok tugas kita selanjutnya adalah kita harus menunggu nih ya sudah ada notifikasi pendaftaran Anda sedang ditinjau kami akan memperbarui statusnya dalam 48 jam tapi percaya teman-teman ya itu sebenarnya nggak nyampe 48 jam hanya butuh waktu beberapa detik doang kalau nggak percaya coba kita close nih ya kita lihat sudah ada notifikasi pendaftaran TikTok Shop berhasil tuh kan hanya butuh waktu 5 detik doang kalau misalkan kalian nggak percaya kita langsung buka aja di email nih teman-teman ya tuh di email juga sudah ada notifikasi permohonan pendaftaran TikTok Shop Anda disetujuin jadi ini sudah berhasil oke selanjutnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya silahkan kalian buka aplikasi seller center yang sudah kalian download tadi nih ya kita buka dulu kemudian disini ada notifikasi 3 langkah untuk menyiapkan toko nah kita bisa lihat nih teman-teman ya untuk langkah yang pertama daftarkan usaha Anda disini sudah ada centang ijo nya itu tandanya ini sudah oke kemudian kita scroll ke bawah disini ada tambahkan produk pertama Anda jadi untuk yang ini nggak usah diisi nggak masalah karena kita kan mau daftar TikTok affiliate bukan untuk jualan produk ya jadi ini dikosongin aja kemudian ada menu tautkan toko ke akun TikTok disini sudah ada centang ijo nya itu tandanya sudah oke juga nah selanjutnya kita akan menautkan akun TikTok kita ini tuh agar menjadi akun TikTok affiliate caranya kita klik di bagian menu pengaturan kemudian kita pilih menu akun TikTok yang ditautkan kemudian kita bakal langsung diarahkan ke tampilan yang ini nah disini kita bisa lihat ada dua menu ya yaitu akun resmi dan akun pemasaran nah kalau dulu banget kalau misalkan kita mau jadi TikTok affiliate kita harus menautkan akun TikTok kita tuh ke akun pemasaran ya tapi kalau sekarang berbeda kita menautkannya di akun resmi nah kenapa nggak bisa di akun pemasaran karena teman-teman untuk menautkan ke akun pemasaran kita harus sudah memenuhi syarat yaitu kita sudah harus menjual minimal 500 produk dari toko kita sendiri kan lumayan berat ya kalau nggak percaya coba kita klik aja nah tuh kan ada notifikasi Anda tidak bisa menautkan akun pemasaran selama masa percobaan beneran ini udah nggak bisa sekarang kita back aja nah sekarang kita klik di bagian menu akun resmi nih teman-teman ya nah disini sudah otomatis ditautkan jadi sama pihak TikTok ini otomatis akun kita sudah ditautkan ke bagian akun resmi ini nah kalau misalkan kita menautkan atau sudah ditautkan ke akun resmi kekurangannya adalah kita tidak bisa menampilkan produk di etalase toko kita atau etalase toko kita tuh bakal kosong tapi ini nggak masalah teman-teman ya karena kita tetap bisa mendapatkan komisi karena kita tetap bisa menautkan produk kita ke keranjang kuning jadi kalau misalkan kita bikin video TikTok ataupun kita live kita tetap bisa menautkan produk kita intinya kita tetap bisa mendapatkan komisi jadi normal-normal aja makanya sama pihak TikTok akun kita sudah otomatis ditautkan ke bagian akun resmi oke sekarang ini kita back aja kemudian kita buka aplikasi TikTok kita klik di bagian menu profil nah disini kita bisa lihatnya sudah ada menu keranjangnya ini berarti pendaftaran TikTok affiliate kita tuh sudah berhasil sudah disetujuin jadi kita sudah bisa mulai mempromosikan produk dan menautkan keranjang kuning nih teman-teman ya nah misalkan kalian sudah daftar sesuai dengan instruksi tadi nih ya sudah oke tapi ternyata keranjangnya ini masih belum muncul tenang aja jangan khawatir kalian bisa langsung close aja aplikasi TikTok ini kemudian masuk lagi maka nanti bakal muncul menu keranjangnya seperti ini oke langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur halaman pembayaran komisi nah caranya kita tinggal klik aja di bagian menu pusat afiliasi kemudian kita klik jangan sekarang kemudian kita klik penghasilan kemudian kita klik tambahkan produk nanti bakal muncul tampilan seperti ini ya siapkan akun untuk menerima komisi pastikan nama anda sesuai dengan nama di akun penerima anda atau anda mungkin tidak dapat menarik komisi jadi teman-teman sepertinya sudah aku mention di awal tadi bahwasannya nama di KTP harus sama dengan nama yang ada di rekening jadi satu nama gitu loh teman-teman ya silahkan kalian masukkan nama sesuai dengan yang ada di KTP dan juga rekening kalian ya langsung aja aku masukkan dulu disini kalau misalkan sudah dimasukkan kita klik di bagian menu kirim kemudian kita klik di bagian menu kirim lagi seperti ini kalau sudah akan muncul notifikasi akun dibuat jadi disini kita sudah berhasil mengatur halaman pembayaran komisi selanjutnya kita disuruh menambahkan satu produk aja untuk mulai mempromosikan produk di TikTok jadi langsung aja kita klik di bagian tambah produk kemudian kita bakal mensudarakan ke tampilan ini disini silahkan kalian tambahkan satu produk aja untuk produknya bebas teman-teman ya ngasal aja gak masalah karena ini hanya sebagai syarat untuk mengaktifkan akun pembayaran komisi kita nah untuk asal aja nih ya aku klik yang ini kita klik tambah nanti bakal ada notifikasi bagus langkah selanjutnya adalah membuat konten kita klik lain kali nah kita bisa lihat nih teman-teman ya menu yang tadinya berwarna merah sekarang sudah berubah menjadi abu-abu kalau misalkan sudah kita back aja nanti bakal ada notifikasi dapatkan komisi semua sudah siap mulai tambahkan produk afiliasi ke etalase anda dan buat video atau siaran live untuk mendapatkan komisi jadi sekarang kita sudah berhasil dan akun kita sudah bisa mendapatkan komisi oke ini kita back aja selanjutnya gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan komisi dari TikTok affiliate ini sendiri ada dua cara yang bisa kalian lakukan ya untuk yang pertama kalian harus upload video TikTok dan menautkan keranjang kuning kemudian untuk cara yang kedua kalian harus live di TikTok dan memasukkan produk affiliate nya nah untuk yang pertama aku bakal menunjukkan sama kalian gimana caranya upload video TikTok dan menautkan keranjang kuning agar kita bisa mendapatkan komisi langsung aja kita klik di bagian menu plus ini kemudian kita klik di bagian unggah nah catatan penting nih teman-teman ya kalian harus sudah menyiapkan sebuah video yang mau kalian posting untuk kalian promosikan bisa foto kalian gabung-gabungkan bisa juga sebuah video produknya ya nah untuk sampel aja misalkan aku mau posting video yang ini langsung aja aku klik video yang ini nanti tampilnya bakal seperti ini ya jadi aku mau mempromosikan celana jenis gitu teman-teman ya nah disini kalian bisa klik aja di bagian menu tambah suara kalau misalkan kalian pengen menambahkan suara terserah banget sama kalian ya kalau sudah kita tinggal close aja kemudian kalian juga bisa mengedit-edit ya bisa kalian kasih teks, kasih sticker, kasih efek, kasih filter dan sebagainya kalau misalkan sudah kalian edit-edit kalian bisa klik aja berikutnya kemudian silahkan kalian masukkan judul dari produknya disini aku masukkan aja celana jeans premium super cakep seperti ini kemudian kita klik di bagian pilih sampulnya silahkan kalian pilih sampul yang mau kalian tampilkan yang mana ya teman-teman ya disini aku pilih aja yang ini kita juga bisa menambahkan teks untuk sampulnya ya tinggal klik aja kemudian tulis aja ini nanti sampulnya akan apa ya misalkan disini aku bikin aja celana jeans premium seperti ini kemudian kita atur tata letaknya aku taruh aja disini kalau misalkan sudah kita klik simpan kemudian jangan lupa disini kita kasih hashtag nih teman-teman ya kasih banyak hashtag yang relevan ya agar video kita ini bisa menjangkau banyak audiens yang ada di tiktok nah misalkan disini aku mau kasih aja celana jeans wanita jenis wanita seperti ini kemudian ini yang paling penting ya kalian bisa lihat nih ya ada menu tambah tautan nah silahkan kalian klik di bagian tambah tautan kemudian klik di bagian menu produk kemudian bakal muncul tampilan seperti ini nah disini celana jenisnya tadi kan belum aku tautkan ya jangan khawatir kita klik aja tambah lebih banyak produk kita klik marketplace produk seperti ini kemudian disini kita klik di bagian menu search silahkan tulis produk mana yang mau kalian tautkan ya disini celana jenisnya tuh yang ini kalian bisa lihat disini ada notifikasi peroleh 13.900 jadi teman-teman setiap ada orang yang klik link kita dan juga membeli produk tersebut maka kita akan mendapatkan komisi sebesar 13.900 dan itu berlaku kelipatan ya jadi misalkan ada yang ngebeli 10 yaudah tinggal dikalikan 10 aja maka kita akan mendapatkan komisi 139.000 oke kalau misalkan sudah kita klik di bagian menu tambah kemudian disini kita klik di bagian menu tambah kemudian disini untuk nama produknya tuh bisa kita ganti nih teman-teman ya saya suka hati kalian misalkan diganti dengan lagi promo lagi diskon terserah banget nah disini gak aku ganti kita langsung klik aja tambah kemudian kalau misalkan sudah kita klik di bagian menu posting oke disini videonya sudah terposting atau sudah terupload di tiktok kita nih teman-teman ya dan kalian jangan kaget saat kalian melihat dari akun kalian sendiri kok gak ada keranjang kuningnya ya jadi nanti gimana kalau misalkan ada yang mau check out tenang nih teman-teman ya karena kalau misalkan kita melihatnya dari akun kita sendiri keranjang kuning itu emang gak muncul tapi orang lain itu bisa melihat keranjang kuning dan mereka juga bisa check out saat itu juga nah kalau misalkan kalian gak percaya kita coba masuk aja dengan menggunakan akun aku yang lain ya ini aku masuk dulu dengan menggunakan akun aku yang lain kita coba masuk nih ya kita klik produknya kemudian kita bisa cek tara ada keranjang kuningnya kan ya nah jadi saat orang-orang lain nih ya pengen check out mereka bisa klik aja keranjang kuningnya ini dan mereka bisa langsung check out aja saat itu juga produk yang kita promosikan ini sudah berhasil dimasukkan keranjang kuning oke cara kedua agar kita bisa mendapatkan komisi dari tiktok affiliate adalah melakukan live atau sharean langsung langsung aja kita klik plus ini kita klik di bagian menu live kemudian kita bisa lihat nih ya disini ada tambah judul silahkan kalian tambahkan judul live kalian apa nih teman-teman misalkan lagi diskon baju lagi promo atau apapun itu terserah banget sama kalian kalau sudah kita tinggal klik aja ada di bagian menu lainnya disini kita klik nanti bakal muncul tampilan seperti ini kita klik di bagian menu produk kemudian kita bakal sudarakan ke tampilan yang ini kita klik di bagian menu tambah produk kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini nah disini silahkan kalian tambahkan produk-produk yang mau kalian review saat siaran langsung atau saat live nih teman-teman ya kalian tinggal klik aja di bagian menu tambah dan tambah seperti ini nah misalkan kalian ingin mereview lebih banyak produk misalkan 10 produk, 20 atau bahkan 30 produk enggak masalah kalian tinggal klik aja di bagian menu tambah lebih banyak produk dan pilih aja produk mana nih teman-teman oke kalau misalkan sudah disini kita back kemudian tampilannya bakal seperti ini ini langsung aja kita back lagi kemudian nanti disini ada menu ini kita klik siarkan live kemudian nanti bakal muncul 3, 2, 1 ini ada persiapan live dan sekarang kita sudah bisa melakukan siaran langsung atau live nih teman-teman ya jangan lupa untuk micnya silahkan kalian aktifkan biar audiens kalian juga bisa mendengar apa yang kalian omongkan ya kalau kalian sudah selesai melakukan siaran langsung atau melakukan live kalian bisa klik aja di bagian menu ini untuk mematikan live-nya ya kemudian muncul notifikasi ini kita klik akhiri sekarang nah selanjutnya kita bakal sederakan ketampilan ini jadi ini adalah laporan performa live kita tadi ya disini lengkap banget laporannya jumlah penonton kita tadi itu berapa sih pengikut baru saat live berapa sih ada semua kalau udah kita klik aja di bagian menu close ini selanjutnya aku bakal ngasih tutorial sama kalian gimana caranya mengecek komisi kita itu udah berapa dan bagaimana caranya kita mencairkan komisi kita dari tiktok afiliat ini ke nomor rekening kita caranya klik aja di bagian menu keranjang ini klik di bagian menu pusat afiliasi kemudian kalian bisa lihat nih disini ada pusat afiliasi data hari ini nah teman-teman disini laporannya per hari ini tuh ada semua disini mulai dari penjualannya tuh berapa barang yang terjual berapa dan pesanannya berapa semuanya lengkap banget dan ini adalah laporan per hari kalau misalkan kalian ingin melihat laporannya lebih lengkap lagi kalian tuh bisa klik aja di bagian menu panah samping ini nanti bakal muncul banyak banget ya kita bisa melihat laporan hari ini laporan yang kemarin juga bisa banget laporan selama 7 hari juga bisa dan kita juga bisa custom nih kalau misalkan kita pengen melihat laporan 1 bulan atau laporan per tanggal berapa gitu semuanya lengkap banget ada disini oke sekarang ini langsung aja kita close gimana caranya kalau misalkan kita mau mencairkan komisi kita klik aja di bagian menu penghasilan ini nanti kita bakal sudarakan ketampilan ini jadi disini sudah ada saldo tersedia jadi teman-teman berapa komisi kita tuh semuanya ada disini nih teman-teman ya kalau misalkan kita sudah mendapatkan komisi nanti bakal muncul nih saldonya berapa 100 ribu kah 200 ribu atau mungkin berapa juta kalau misalkan kalian pengen narik tinggal klik aja di bagian menu tarik ini dan silahkan kalian ikuti instruksi yang ada oke teman-teman itu tadi tutorialnya semoga bisa bermanfaat ya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi yang terbaru yang lainnya dari aku see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye